Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris Kamis pagi resmi melantik Nilwan Yahya sebagai Wakil Bupati Merangin di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dengan dilakukannya pelantikan Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya ini, diharapkan roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Merangin bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar pelantikan Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Kamis 25 Agustus 2022 pagi. Nilwan Yahya akan menjadi pendamping Bupati Merangin Mas Huri sisa masa jabatan 2018-2023. Pengukuhan dan pelantikan atau sumpah janji sebagai wabuk merangin tersebut berlangsung hikmat, dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Turut pula hadir pada pelantikan Bupati Merangin Mas Huri, DPRD Merangin, sejumlah pejabat Pemprov Jambi, unsur camat, dan kepala desa. Gubernur Jambi Al-Haris mengingatkan bahwa tugas sebagai Wakil Bupati berat untuk mengawasi pemerintahan dan pembangunan. Al-Haris juga mengingatkan agar wabuk merangin terus membantu Forkopimda dan Bupati untuk memperkuat pangan serta pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pemulihan Bupati berat sekali. Kenapa? Karena pengawasan dan keberlangsungan daripada seluruh aspek pemerintahan itu harus diawasi dan dikendalikan oleh Wakil Bupati. Nah, kemudian juga yang kedua, tentu dalam masa kita masih kondisi pandemi ini juga saya berharap memang Wakil Bupati bagaimana membantu tugas-tugas daripada Bupati dan jajaran. Kemudian juga memperkuat pangan, karena pangan juga jadi isu, hari ini isu nasional dan Jambi termasuk inflasi tertinggi di Indonesia. Nah, maka karena itu, saya juga berharap Wakil Bupati membantu bagaimana ini mengendalikan inflasi di daerahnya, memperkuat pangan bersama yang baik antara kelembagaan, koronasi yang baik antara instasi terkait Forkopimda untuk perjalanannya pemerintahan yang baik, roda pemerintahan di Kabupaten Barangin.